Untuk melestarikan dan memperkenalkan permainan tradisional, Dinas Kebudayaan Kota Palopo menggelar Sosialisasi Permainan Tradisional Macuke dan Enggrang di SDN 24 Temaloba, Kota Palopo pada Kamis 10 Agustus 2023. Sosialisasi permainan tradisional ini direspon positif dari pihak guru maupun para peserta didik SDN 24 Temaloba. Setelah sosialisasi, rencananya Dinas Kebudayaan bakal menggelar Lomba Antar SD Sekota Palopo. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palopo, Andi Bahtiar mengatakan, ke depannya kegiatan ini akan dijadikan sebagai program bagi seluruh sekolah di Kota Palopo. Ia juga mengajak khususnya masyarakat Kota Palopo untuk mencintai budaya sendiri, sehingga generasi selanjutnya dapat memahami serta mengerti budaya lokal. Memang hadis sudah dikeluarkan untuk bertemu dengan Bapak Ibu, dengan anak-anak sekalian bahwa kami dari Universitas Kebudayaan, 2017, itu memberikan, berjalan ke awal dulu, memberikan medikasi perkenal kepada masyarakat, lalu dunia, terutama sekolah, berkaitan dengan pari-perlokal, untuk permenangan tradisional. Sementara itu, Kepala SDN 24 Temaluk Bak Kamria mengapresiasi dan mendukung dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata ini. Menurutnya, sosialisasi ini sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan, karena di era digitalisasi sekarang, para peserta didik lebih cenderung bermain game digital. Ia juga menambahkan bahwa permainan ini melatih para peserta didik untuk bersosialisasi dan bekerjasama menyelesaikan permainan. Karena ini adalah merupakan budaya kita semuanya, budaya orang luhu, ini yang perlu kita lesarikan, karena sekarang ini semakin di sosial media, sehingga banyak hal-hal yang sesungguhnya tidak coba dengan budaya kita, itu yang dikontong anak-anak. Nah, itulah perlunya budaya kita ini perlu kita lesarikan. Nah, nanti semangat kalian anak-anak bisa melihat. Kegiatan sosialisasi ini akan rutin dilakukan di seluruh sekolah, di kota Palopo, yang diharapkan generasi muda dapat mencintai dan melestarikan permainan tradisional ini. Nada Gabrielio menggabarkan, untuk Korang Seruya, Seruya TV.